Intro Polemik penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2018-2019 masih terus terjadi. Hal ini seperti yang dilakukan oleh ratusan orang tua calon siswa yang menentang proses penerimaan peserta didik baru terpaksa melakukan aksi unjuk rasa di depan SMK Negeri 1 Batam. Aksi protes ratusan orang tua murid ini terjadi lantaran kecewa anaknya tidak diterima menjadi siswa di sekolah tersebut. Pantauan wartawan Diamond TV, ratusan orang tua calon siswa ini sudah memenuhi areal sekolah untuk mendesak pihak sekolah agar menerima anak mereka untuk menjadi siswa di sekolah tersebut. Tumbur Putasoid, salah seorang perwakilan orang tua murid, mengatakan para orang tua murid meminta agar adanya transparansi dalam proses penerimaan peserta didik baru di SMK Negeri 1 Batam. Mereka mengaku kecewa karena para calon siswa yang pada umumnya masuk dalam wilayah sekolah tidak diterima. Namun anak-anak yang berada di luar zonasi banyak yang diterima. Kami mengharapkan pemerintah provinsi dan ketua DPRD Kota Batam turun tanganlah dengan kepala dinas provinsi. Jangan berpangku tangan, ini masyarakat yang ingin anaknya sekolah di SMK ini atau solusinya bisa dikomunikasikan lewat dinas pendidikan, bisa ke SMK 5, coba dikomunikasikan. Jadi, dan juga di sini masih ada yang mempunyai SKTM, KIS, dan yang lain-lain tidak diterima. Harapan kami pada hal itu sudah ditanggung oleh negara. Dan juga harapan kami tidak ada diskriminasi penerimaan ini. Betul-betul kalau memang selektif harus dilaksanakan. Jangan ada ini yang punya deking ini, terus kalau tidak punya deking bagaimana? Sementara itu, Humas SMK Negeri 1 Batam, Muhammad Hudawi, menyebutkan panitia penerimaan tidak dapat mengambulkan permintaan dari para orang tua murid, namun menganjurkan agar mencari sekolah di tempat lain, karena proses penerimaan peserta didik baru sudah ditutup. Proses penerimaan siswa baru kita yang sudah usai, sudah selesai, pun hari ini sudah dilaksanakan pengenalan lingkungan sekolah di hari pertama. Mudah-mudahan yang sudah terterima itu bisa belajar dengan baik, karena mereka aset-aset bangsa kita ini. Dan bagi Bapak dan Ibu yang mungkin siswanya belum terterima dengan baik, mungkin bisa mencari alternatif lain, bisa mungkin sekolah di swasta, atau melakukan semacam diskusi-diskusi dengan pihak-pihak terkait. Pulauan orang tua beserta anaknya ini akhirnya membubarkan diri, setelah pihak sekolah bersedia menerima berkas pendaftaran para calon siswa, dan berjanji akan menyelesaikannya kembali. Tim Liputan Diamond TV, melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau. Terima kasih.